Dalam matematika, banyak keunikan-keunikan yang bisa dapet ketemukan dan keajaiban-keajaiban, termasuk dalam video ini. Tonton sampai habis. Ya, ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog. Coba perhatikan kita ada tiga soal di sini, yaitu soal pertama, kemudian soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Nah, sebelum kita mengotak-atik soal ini, kita akan perhatikan dulu polanya. Nah, ini 1.3 dibaca 1x3. Kemudian ini juga begitu, 3.5 dibaca 3x5. Nah, kemudian di sini, 7.10 itu dibaca 7x10. Kemudian di sini, 8.11 itu artinya 8x11. Nah, kemudian pembilangnya semuanya 1. 1, 1, 1, 1, dan yang kebawah juga semua pembilang-pembilang dari pecahan itu adalah 1. Dan dijumlahkan. Ini jumlah. Ini jumlah. Nah, kemudian kita akan bisa menyelesaikan soal ini hanya dalam 2 detik. Tapi sebelum ke sana, bagi ada yang penasaran, silahkan tonton sampai habis. Dan Pak Yu diberi komentar. Kemudian subscribe, like, dan share. Tolong di-share. Untuk itu, Pak Yu mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita akan, tentu saja, tidak semuanya penjumlahan pecahan seperti begini, itu dilakukan dengan trik seperti begini. Tetap seperti ini. Tetapi yang jelas bahwa di dalam matematik itu banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali keunikan-keunikan yang ditemukan. Termasuk dalam hal ini. Dalam soal ini. Ya, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Ayo, kita perhatikan. Kita perhatikan. Tonton sampai habis. Supaya ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Di sini, 1 per 1.1 kali 3. Kemudian 1 per 3 kali 5. Kemudian 1 per 5 kali 7. 1 per 7 kali 9. Pembilangnya sama semua. Pembilangnya sama semua yaitu 1. Sekarang, perhatikan penyebutnya. Ini 1. Ini 3. Ini 1. Ini 3. Ini selisihnya berapa? 2. Kemudian, yang ini menjadi di sini. Kemudian yang belakang, ini 3 ditambah 2. Jadi 5. Kemudian, 5 sebagai pengali di depan. Yang di belakangnya ditambah 2. Jadi 7. Kemudian, 7 simpan di sini. Kali 9. 9 itu dari 7 ditambah 2. Jadi di sini, 1 ke 3. 1 ditambah 2. 3 ke 5. 3 ditambah 2. 5 ke 7. 5 ditambah 2. 7 kali 9. 7 dan 9. 9 itu 7 ditambah 2. Dan ini bisa dilanjutkan dengan pola seperti begitu. Kemudian yang di bawah. Yang nomor yang di tengah ini. Ini juga sama. 4 dengan 7. Selisihnya berapa? 3. Ini 7 disimpan di sini. Yang tadinya di sini. Tambah 3. 10. 10 disimpan di sini. 10 tambah 3. 13. Kemudian, 13 simpan di sini. Tambah 3. 16. Sekarang, yang ke 3. Ini polanya juga seperti begitu. 1. Pembilangnya. 2 dengan 5. Selisihnya berapa? 3. 5 simpan di sini. Tambah 3. 8. 8 simpan di sini. 8 tambah 3. 11. Kemudian, 11 simpan di sini. Di sini. 14. Karena 11 ditambah 3. Nah, itu polanya. Jadi, trik menakjubkan ini hanya berlaku untuk bilangan-bilangan yang berpola seperti begitu. Itulah uniknya matematika. Banyak sekali ditemukan keunikan-keunikan di dalam matematika. Nah, jadi kita mulai. Kita mulai ya. 1 kali 3. Ini artinya 1 per 1 kali 3. Kemudian, ini artinya 1 per 3 kali 5. Ini 1 per 5 kali 7. Dan ini 1 per 7 kali 9. Berapa jumlahnya dari pecahan-pecahan itu? Jumlahnya pecahan-pecahan itu adalah semuanya ya. 4 per 9. 4 per 9. Bagaimana kok didapat 4 per 9? Didapat 4 per 9 itu begini. 4-nya, ini terdiri dari 4 buah pecahan. 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian 9-nya itu hasil kali yang paling depan dengan yang paling belakang. 1 kali 9 adalah 9. Jadi, 1 per, 1 kali 3 itu 3 ya. 1 per 3 ditambah 1 per 15. Ditambah 1 per 35. Ditambah 1 per 63 adalah 4 per 9. Silahkan dicek. Silahkan dicek. Sekarang, bagaimana kalau yang nomor 2? Nomor 2 dengan cara yang sama. Ini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 buah. 4 buah itu kita tulis sebagai 4-nya. Ini adalah pembilang ya. Karena ada 4 buah. Kemudian, penyebutnya berapa? Penyebutnya ini. Yang depan kali yang paling belakang. 4 kali 16. 4 kali 16 itu berapa? 64. 64. Ini boleh disederhanakan lagi ya. Boleh disederhanakan lagi. 4 per 16 itu bisa disederhanakan lagi. Sekarang, bagaimana dengan nomor yang ke 3? Nah, ini juga sama. Karena 1, 2, 3, 4 buah. Maka, pembilangnya itu 4 per. Penyebutnya berapa? hasil kali dari 2 dengan 14. 2 kali 14 adalah 28. Ya, silahkan dicek. Silahkan dicek untuk meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Jadi kita lihat disini bahwa begitulah keanehan-keanehan atau keunikan-keunikan keajaiban-keajaiban di dalam matematika. Memang, matematika itu menarik. Terima kasih asas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan kita. Karena semua kita, semua Anda hebat.